Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di video cukup tutorial Di video kali ini aku akan Tunjukin cara membuat pola dress Mermaid Atau gaun pesta mermaid Atau bisa Dibilang duyung Jadi Pertama kita buat pola Dasarnya dulu Lalu nanti akan aku tunjukin Untuk bagian bawahnya Gimana cara membuat drog duyungnya Kalau di video Di pola ini kita tidak Menggunakan pecah pola Maksudnya tidak menggunakan Bagian bawahnya itu mengembang Tapi ini nanti untuk bagian bawah Dari lutut ke bawah Kita gunakan pola setengah lingkar Jadi Sebelumnya aku sudah siapin Ukuran-ukuran yang akan kita buat Disini ada lingkar badan Ada lingkar pinggang Ada lingkar panggul Disini juga ada lebar punggungnya Ada panjang punggung Panjang lengan Kerung lengan Panjang dress Nah ini juga panjang lutut Untuk panjang lutut yang di bagian ini Aku ukur dari Kerung leher Sampai ke lutut Ataupun bisa Sesuai selera kalian Untuk bagian potongannya Untuk bisa di lutut Ke atas Atau pas di bagian lututnya Dan untuk bagian ini Lebar lututnya itu Untuk bagian Lebar rok bagian bawahnya Lalu langsung aja Kita buat Pertama pola dasarnya Pertama Dari ini Kita turunkan Satu setengah Lalu ke kanan 7 cm Kemudian kita bentuk kerung Dan ini menghasilkan Kerung leher Kemudian Kita membentuk Hebar bagi dari ini Ke kanan 11 cm Turunkan 4 cm Akan menghasilkan 12 cm Untuk Lebar bahunya Jadi seperti ini Setelah itu Kita ukur Lebar punggung Lebar punggung Dari kerung leher Turun 8 cm Lalu ke kanan Setengahnya Lebar punggung Di sini ukuran lebar punggung 3 cm Berarti setengahnya 19 cm Lalu Kita ukur kerung lengan Kerung lengan Di sini 42 cm Jadi 42 cm Setengahnya 42 cm Kita ukur dari atas Ke bawah Yaitu 21 cm Kemudian Ini kita tarik ke kanan Dan menghasilkan Lebar lingkar badan Untuk lingkar badan 89 cm Kita bagi 4 cm Berarti 22,25 cm Setelah itu Kita bentuk kerung Setelah itu Kita ukur Panjang punggungnya Panjang punggung 39 cm Jadi kita buat Dari kerung leher Ke atas Ke bawah Masuknya 39 cm Dan akan Menghasilkan Lingkar pinggang Lingkar pinggang Di sini 70 cm Berarti Dibagi 4 17,5 cm 17,5 cm Dan kita tambahkan lagi 4 cm Itu untuk Kurnat Dan kita hubungkan Dan tingkat badan Ke lingkar pinggang Lalu Kita turunkan 19 cm Untuk tinggi Panjang sisi Maaf Tinggi panggul Maksudnya Dan menghasilkan Lingkar panggul Untuk lingkar panggul Kita Ambil ukurannya 101 cm Kita bagi 4 Berarti 25,25 Dan akan Menghasilkan Lingkar panggul Seperti ini Kita buat dulu Kupnatnya Untuk kupnat Dari pinggang 1 persepuluh Lingkar pinggang Berarti 70 Persepuluh 7 Kita buat Naik 16 Ke bawah 30 Nanti 20 Jangan lupa Ke bawah Angi jadi seperti ini ini dari pola dasarnya kemudian karena untuk bagian pola ini itu ada di potongan bagian lutut dari lutut itu lebih naik lagi 5 cm jadi di sini 90 90 cm ini panjang lutut 90 cm jadi dari kerung leher ke bawah kita ukur 90 cm posisinya ada di sini lalu kita garis ke kanan seperti ini lalu lebarnya dari 74 ini keseluruhan kita bagi 4 74 dibagi 4 berarti 18,5 jadi ke kanan 18,5 seperti ini lalu kita langsung hubungkan menggunakan garis lengkung ini dari panggul ini ke bawah nah jadinya akan seperti ini jadi ini sudah selesai untuk polanya ini kita gunain untuk bagian depan dan belakang untuk bedanya untuk bagian depannya untuk kerungunan kita masukkan 1 cm dan untuk lehernya ini kita turunkan 8 cm dan kita bentuk menggunakan penggaris hiku untuk bagian lebar bagian bawah ini ini sesuai selera kalian misalkan kalian ingin ngepress bisa kalian ukur bisa kalian ukur ukur press pada badan ataupun kalian bisa ukur dari ukuran lingkar panggul sama lang di sini juga sama misalkan di sini 19,5 cm di sini juga 19,5 cm atau misalkan dari panggul tadi di sini ada 25,25 cm untuk bagian lebar lututnya juga sama lalu tinggal kalian masukkan masukkan sekitar 5 cm sampai 8 cm atau 7 cm jadi langsung ini tarik garis lurus ataupun kalian bisa mengukur langsung di badannya sesuai selera kalian gimana ukuran yang akan kalian mau jadi seperti ini sudah selesai dan untuk sampingnya ini bisa bisa kita jadiin untuk pola yang bagian belakang tinggal ini kita lipat ini kita samakan dulu kemudian kita gunting 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 dan untuk bagian yang atasnya kita gunting jadi ini kita jadikan pola yang bagian depan lalu untuk bagian belakang mungkin kita buat tingkatnya lagi dari atas ke bawah 39 untuk panen dan untuk bagian belakang 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 Nah, jadinya akan seperti ini Ini jadi untuk pola dasarnya Sudah pola bagian Jadi untuk bagian atas Tidak potongan di bagian pinggang Ini menyambung sampai batas lutut Ini siapkan kertas Untuk lengannya Ini karena 7 per 4 Jadi panjang lengannya itu 43 Kita ukur panjang lengan Dari atas ke bawah 43 Lalu tinggi puncak 12 Kita garis Lalu kenung lengan Kita buat setengahnya Tadi 42 Jadi 21 Setengahnya Lalu kita hubungkan Setengahnya 21 10 Setengah Lalu di titik yang terakhir Ini kita naikkan Kita turunkan satu Dan kita naikkan setengah Lalu titik yang pertama Kita naikkan setengah cm dan 2 cm Baru ini kita hubungkan Kemudian disini lingkar nadinya Kita buat 25 Jadi setengahnya 25 12,5 Dan ini kita hubungkan Dan langsung kita potong Dan langsung kita potong Dan sudah selesai Untuk bagian lengannya Sampai jumpa